assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel divanada buat kalian yang lagi mencari parfum dengan aroma yang tidak pesaran kali ini saya punya rekomendasi parfum yang bisa kalian coba untuk parfumnya seperti ini warnanya agak bening ya dan ini tidak terlalu kental jadi ini encer kemudian untuk semprotannya ini juga sangat bagus dan ini tidak akan meninggalkan flag hitam di pakaian atau tidak akan meninggalkan bekas di pakaian tingkat kekuatan aroma dari parfum ini sedang jadi cocok digunakan di segala situasi baik di luar ataupun di dalam ruangan cocok digunakan untuk bekerja untuk yang kerja kantoran sangat bersantai, kepesta atau aktivitas lainnya komposisi aroma dari parfum ini ketika pertama kali disemprotkan ini aroma pertama yang tercium yaitu aroma khasnya woody ada aroma kayu-kayuan kemudian ada sedikit citrusnya dan ada aroma spisinya juga di parfum ini jadi ini untuk aroma awal ini ada aroma kayu-kayuan kemudian ada sedikit aroma bergamot dan ada aroma rempah-rempah di parfum ini nah setelah beberapa saat ini akan muncul aroma manis vanila di parfum ini kemudian kita juga akan mencium aroma seperti aroma teh hitam ya atau aroma teh darjiling dan ada sedikit aroma amber di parfum ini untuk daya tahan dari parfum ini jika digunakan di kulit ini bisa bertahan di kisaran 2 hingga 3 jam nah untuk di kulit ini pastikan juga kulit kalian tidak sensitif dengan parfum dan di kulit ini untuk daya tahannya juga beda-beda ya tiap orang karena kelembapan kulit tiap-tiap orang itu berbeda-beda nah untuk daya tahan di pakaian parfum ini bisa bertahan di kisaran 6-8 jam untuk daya tahan di pakaian ini tentu saja untuk aroma summer bugnya tidak bisa bertahan di kisaran 6-8 jam ya untuk aroma summer bug dari parfum ini bisa bertahan di kisaran hingga 2 jam pertama setelah itu aromanya akan sedikit lebih lembut buat kalian yang ingin meracik parfum ini ini saya menggunakan 3 macam parfum saya akan berbagi tip cara meracik parfum ini pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak salah dalam komposisi aroma serta tahap-tahap dalam meracik parfum ini untuk bahan-bahan yang saya gunakan dalam meracik parfum ini yang pertama ada wadah untuk mengaduknya nanti ya kemudian ada botol spray dan ada gelas takar gelas takar ini bisa menggunakan yang besar atau yang kecil kemudian untuk mengaduknya saya gunakan ini mixer untuk campurannya saya menggunakan absolute prima atau bisa menggunakan alkohol food grade untuk bibit parfumnya untuk aroma woodynya saya gunakan bregi bregi ini memiliki aroma woody yang lembut kemudian ada sedikit aroma citrusnya juga kemudian untuk aroma woodynya yang lebih kuat dan lebih padat saya gunakan sulton sulton ini juga memiliki sedikit aroma speci dan untuk aroma manis yang memberikan kesan hangat saya gunakan vanila susu sekarang kita akan mulai meracik parfum ini untuk perbandingan seperti biasa saya akan menggunakan bibitnya 20 ml kemudian untuk campurannya 15 ml sekarang kita isi dulu untuk alkoholnya 15 ml alkoholnya 15 ml kemudian untuk perbandingan meracikan dan tahap meracik parfumnya yang pertama yang akan kita masukkan dulu yaitu aroma vanila untuk aroma vanilanya ini yaitu sekitar 30% 30% dari 20 ml yaitu 6 ml jadi untuk tahap pertama yang kita racik yaitu aroma vanila dulu ya vanilanya ini 30% yaitu sekitar 6 ml kemudian langsung diaduknya hingga tercampur rata kemudian untuk yang kedua yaitu aroma sulton untuk sultonnya ini agak banyak ya daripada vanilanya ini sekitar 40% 40% dari 20 ml yaitu 8 ml sultonnya 8 ml kemudian kita aduk lagi hingga tercampur rata dan untuk yang tahap terakhir yaitu bregi bregi ini kisaran 30% jadi 6 ml jadi untuk tahap terakhirnya bregi ya karena bregi ini memiliki aroma yang paling lembut diantara ketiga parfum ini langsung kita aduk lagi hingga tercampur rata nah ini sudah selesai untuk aksil lebih maksimal parfum ini bisa disimpan dulu selama 1 malam atau buat kalian yang ingin menambahkan fiksatif bisa menambahkan fiksatif untuk fiksatifnya ini kisaran 1 ml saja menambahkan fiksatif jenis galak solat atau kalian bisa juga menambahkan spray non-alkohol agar aromanya ini lebih kuat nah disini saya tidak menambahkan apa-apa hanya menambahkan absolut prima saja untuk yang pertama akan kita lihat dulu hasil semprotannya karena untuk hasil semprotannya ini sangat penting ya jika semprotannya ini tidak merata maka aroma parfumnya juga tidak akan begitu menyebar ini untuk semprotannya sangat menyebar dan di pakaian tidak akan nge-flag seperti ini bisa dilihat ini aromanya khas banget ini ini yang tercium yaitu aroma woody yang sedang ya jadi tidak begitu kuat dan ada sedikit aroma manisnya juga jadi ini untuk aroma semprotan pertama ini tercium ada aroma woody berbaur dengan aroma manis yang hangat dan ada sedikit aroma spisi juga ya di parfum ini aroma dari parfum ini benar-benar bikin nyaman buat kalian yang berminat dengan parfum ini bisa kunjungi shopee di vanada center bisa juga melalui tokopedia di vanada atau bisa juga melalui whatsapp buat yang ingin tanya-tanya silahkan tulis di komentar bisa juga melalui instagramnya di vanada parfum terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini ada manfaatnya sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh